Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman terkait perkembangan tentang kasus virus corona yang ada di Indonesia tadi kita sudah melihat bersama pernyataan dari Bapak Yuri yaitu Ahmad Yuryanto yang menerangkan dan menjelaskan perkembangan virus corona dan pada hari ini teman-teman ternyata ada perkembangan yang cukup signifikan yaitu bertambahnya jumlah kasus corona yang ada di Indonesia langsung saja teman-teman kita melihat dari kompas.com disini ada data tentang covid-19 di Indonesia yang sudah terkonfirmasi ada 1790 orang yang positif terkena virus corona karena ada tambahan 113 kasus jadi kalau kita lihat teman-teman ini tiap hari ada penambahan 100 orang lebih yang terkena atau yang terpapar virus corona kemudian teman-teman yang dirawat 1508 kemudian yang meninggal 170 sedangkan yang sembuh 112 ini data per hari ini teman-teman tanggal 2 April 2020 kemudian kita lihat teman-teman provinsi yang positif kena covid-19 ini DKI Jakarta masih tinggi teman-teman yaitu 897 kemudian Jawa Barat 223 Banten 164 Jawa Timur 104 ini angka yang cukup luar biasa menurut saya orang-orang yang terkena virus corona kemudian teman-teman kalau kita melihat grafiknya ini di garis yang ke atas ini adalah garis yang terkonfirmasi yaitu 1790 kemudian yang mendatar yang merah ini adalah yang meninggal dunia teman-teman jadi kita turut berbila sungkawa inna ilahi wa inna ilahi roji'un anak bangsa ini ada 170 yang meninggal dunia sampai hari ini kemudian kita lihat teman-teman yang data di bawah sendiri ini yang sembuh yaitu 112 orang itulah teman-teman perkembangan hari ini mengenai kasus virus corona dan kita melihat provinsi yang banyak kasus virus corona adalah DKI Jakarta dan ini membuat Anies Baswedan harus ekstra keras bagaimana bisa membendung penyebaran virus corona yang ada di Jakarta karena Jakarta ini dikelilingi oleh Jawa Barat ada Banten disitu adalah satu kawasan menurut saya dan saling terkait karena itu teman-teman sebelum hari ini sebenarnya Anies Baswedan itu berkirim surat kepada Presiden Jokowi supaya minta Jakarta ini dikarantina istilahnya karantina wilayah namun biar pemerintah pusat ini belum merespon terkait permintaan yang disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa Jakarta minta dikarantina sampai hari ini belum dijawab dan pemerintah ini sudah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB yaitu pembatasan sosial bersekala besar PSBB yang hari ini sebenarnya sudah berlaku mulai 1 April 2020 nah teman-teman terkait itu semua yang dilakukan Anies Baswedan tidak tinggal diam surat pertama Anies Baswedan itu belum dijawab oleh pemerintah pusat dan hari ini teman-teman Anies Baswedan berkirim surat kepada Menteri Kesehatan inti dari surat yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan itu adalah minta Jakarta supaya distatuskan menjadi PSBB yaitu Pembatasan Sosial Bersekala Besar karena undang-undang karantina ini tidak digunakan pemerintah karena pemerintah hari ini membuat peraturan baru yaitu PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dan PSBB inilah salah satu solusi yang diberikan pemerintah kepada daerah agar daerah-daerah itu yang merasa daerahnya ini berpandemi virus corona bisa mengajukan surat kepada Menteri Kesehatan supaya daerah itu masuk dalam kategori PSBB itu teman-teman itu teman-teman usaha yang dilakukan oleh Anies Baswedan usaha yang pertama adalah Anies berkirim surat kepada pemerintah pusat yang kedua hari ini Anies Baswedan berkirim surat kepada Menteri Kesehatan supaya Jakarta ini dibuat status PSBB itu teman-teman usaha-usaha yang dilakukan Anies Baswedan karena melihat angka yang cukup besar sekali teman-teman bahwa Jakarta yang terpapar virus corona sampai hari ini adalah 897 jadi angka yang cukup besar sekali dan ini kalau diteruskan bisa menyentuh angka seribu seribu orang yang bisa mungkin terpapar virus corona yang ada di Jakarta karena itu langkah-langkah yang harus diambil teman-teman bahwa Jakarta ini harus masuk pada status PSBB yaitu status dimana pembatasan sosial bersekala besar ini supaya diterapkan di Jakarta ini permintaan dari Anies Baswedan dan Anies Baswedan juga mengatakan sebenarnya tidak hanya Jakarta karena Jakarta dikiringi oleh Banten dan Jawa Barat ini juga harusnya masuk dalam PSBB itu teman-teman usaha yang dilakukan Anies Baswedan agar masyarakat terbebas atau menurun penyebaran virus koronanya nah teman-teman kalau kita lihat negara tetangga yaitu Filipina Filipina itu sampai hari ini yang meninggal dunia karena virus korona ada 96 dan hari ini Filipina sudah menerapkan lockdown teman-teman jadi yang meninggal ada 96 kita lihat teman-teman beritanya Presiden Filipina tegaskan pelanggar aturan lockdown diancam tembak mati jadi Presiden Filipina tegas teman-teman siapa yang melanggar aturan tentang lockdown misalkan keluyuran ketika status lockdown ini diberlakukan maka bisa diancam dengan hukuman tembak di tempat ini adalah sebuah keadaan yang harus dilakukan oleh Presiden Filipina padahal teman-teman kalau kita lihat beritanya ya di Filipina itu sampai hari ini ada 96 kematian akibat covid-19 dari 2311 kasus yang dilaporkan positif dan terus bertambah setiap harinya jadi ini teman-teman 96 ini sudah diterapkan lockdown jadi sudah ada lockdown di Filipina sedangkan di Indonesia sebagai perbandingan 170 yang meninggal sampai hari ini dan satu pun wilayah ini belum ada yang di lockdown padahal di Filipina 96 ini sudah di lockdown tetapi di Indonesia belum ada wilayah yang di lockdown dan baru kemarin ini Presiden Jokowi membuat PP terkait PSBB yaitu pembatasan sosial bersekala besar dan ini salah satu provinsi yang majukan dan mendesak untuk diterapkan PSBB adalah DKI Jakarta itulah itulah teman-teman usaha yang dilakukan Anies Baswedan dalam rangka meredam penularan virus corona yang ada di DKI Jakarta dan tadi teman-teman kita juga melihat Anies Baswedan ini melakukan rapat jarak jauh dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Kiai Ma'ruf Amin dimana Anies Baswedan bercerita tentang keadaan Jakarta dan ini juga permintaan dari Anies Baswedan kepada Kiai Ma'ruf Amin supaya Jakarta atau DKI Jakarta ini ditetapkan statusnya PSBB jadi ini adalah desakan-desakan dan negosiasi Anies Baswedan agar Jakarta ini terhindar dari marah bahaya yang lebih besar lagi karena COVID-19 ternyata sudah memakan korban yang cukup besar bukan hanya korban nyawa teman-teman tetapi juga korban ekonomi banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan omsetnya bahkan ada yang tutup kemudian ada yang diliburkan dan sebagainya dan tentunya ini bisa terjadi PHK besar-besaran kalau ekonomi kita terus semakin lama terus merosot ini sebenarnya yang tidak kita harapkan karena itu bagaimana upaya sinergi pemerintah pusat dengan daerah ini bersatu untuk menangani COVID-19 ini secara tuntas karena itu teman-teman sebagai masyarakat tentu kita terus akan mengikuti perkembangan saran masukan dan aturan dari pemerintah diantaranya adalah soal social distancing kemudian physical distancing kemudian di rumah aja cuci tangan kemudian menjaga kesehatan ini terus dilakukan karena ini adalah upaya dari masyarakat Indonesia agar bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona yang ada di Indonesia karena pandemi corona ini sudah pandemi global tidak hanya di Indonesia tetapi juga ada seratus lebih negara ini mengalami hal yang sama yaitu terserang virus corona itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan terima kasih sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati